Kapolda Jatim Irjan Pol Mahfud Arifin langsung menatangi dan mengecek kondisi rumah tempat pembuatan pabrik arak di Kabupaten Tuban yang sebelumnya sempat digrebek Polres Tuban bersama TNI dan Satpol PP beberapa hari yang lalu. Kapolda merasa prihatin dengan banyaknya jumlah pabrik miras atau arak yang berhasil digrebek polisi di wilayah Jawa Timur. Kapolda mengaku jika Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki banyak pabrik arak berskala besar dan mampu memproduksi hingga ribuan liter setiap harinya. Pasca meledaknya kasus minuman oplosan yang mengakibatkan banyak korban di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Surabaya kemarin, Kapolda Jatim memerintahkan semua jajarannya untuk menumpas habis minuman keras oplosan selama 10 hari ke depan. Saya sungguh prihatin, ini tidak higienis, dikelola dengan secara nggak jelas, tetapi menggunakan sedikit teknologi. Dan kadar minuman ini bisa mengandung 40 persen alkoholnya. Belum lagi itu paling dikit, tampur jatimnya lagi bisa bertambah lagi, bisa mencapai 70 persen. Tuban termasuk daerah produsen minuman arak termasuk yang kategori banyak di sini, kita belum tahu yang lainnya nanti. Kita sedang operasi besar-besaran, perang terhadap minuman keras karena sudah banyak yang korban meninggal akibat minuman arak termasuk oplosan. Kapolda menegaskan tidak akan mengampuni produsen dan pemilik pabrik miras dengan memberikan hukuman paling berat.